selamat menikmati I think the book shows this section or the subtopics because it is important for you to consider that you have the right job for you. Itu penting. Karena setiap pekerjaan, kita bisa saja melakukan semua pekerjaan. You can be a singer, you can be a musician, you can be anything you want, but are you happy with a job? That is the question. Kalau misalnya jurusan kedokteran, kita bagus nilai kita, lalu lulus di jurusan kedokteran. Apakah bahagia dengan jurusan tersebut? Itu pertanyaannya. For example, I was good in accounting di jurusan akutansi misalnya, dan juga saya bagus di jurusan fisipol, fakultasi sosial dan politik misalnya. Tapi passion, my passion, kesukaan saya itu passion saya adalah membaca literatur and language, berkomunikasi dengan orang-orang berbeda. It's very enjoyable. Tidak stress. Seharian di pustaka misalnya, saya baca buku puluh, ratusan, gak apa-apa, saya gak akan stress. Beda dengan teman saya satu lagi, suruh satu jam aja duduk baca buku di stress. Pantarnya gelisah, mau jalan-jalan. Itu berarti, that's not the right job. You have to consider about that one. This is the good advice that this picture has. The right job for you. Jadi ketika kalian menghabiskan waktu, di pekerjaan tersebut, kalian enjoy, kalian happy. Jadi penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut, itu akan menjadi sebuah kenikmatan jadinya. Karena kalian gak stress. Tapi kalau misalnya kalian stress, kalian gak happy, kalian merasa tertekan, terus dapat penghasilan, ujung-ujungnya penghasilan tersebut habis hanya untuk beli obat. dan untuk memuaskan hal-hal yang gak penting, itu gak perlu. That's my advice. So do not compare. Jangan banding-bandingkan. Ada teman yang lulus di sana, jadi itu dia kelihatannya happy. Keliatannya ya. Tapi happiness of everyone is different. and we cannot predict that. All right. So we continue this one. Itu tadi bahan materi tentang pendidikan karakter, karakter building for you. The right job for you, this one we have analytical, analyze, build, builder, challenge. Tadi sudah dibaca semuanya. Yang pertama, what kind of job is this? Number one. Heavy equipment operator. Good. Heavy equipment operator. Good. Number two. Picture two. Elementary school teacher. Good. Elementary school teacher. Third one. Third one. What is this? Picture three. Picture. Presentation. Yeah, it's presentation. And it can be job training, perhaps, that he's being trained to be a presenter. And then it can be para professional. Professional. And there are a lot of them straight up in here. Ini masih, ini sepertinya slide ini masih pakai yang lama ini. Kamu berarti sekarang sudah pakai focus. Pakai projector. This one? What about this one? Men's April. Oh, okay. It relates to men's apparel or fashion. Actually, some people call this as designer, designer, clothing designer. Rancang busana. And this one? Do we have the word for this? No, I don't see. I don't. Medical technician. Yeah, medical technician. Here. 15. Medical technician. Doctor. Doctor and medical technician. Different. Kalau seorang doctor. Doctor is the title for the work. But medical technician is more specific. Tenaga medis is more specific. And pharmacist is different. Pharmacist. Pharmacist is one hand. Medical technician is the other hand. Or doctor. Doctor is specialist. We have specialist. They have specialist. Misalnya penyakit jantung. Heart disease specialist. Itu bisa bertahun-tahun belajarnya. Kalau di luar negeri itu, kalau jadi seorang dokter, sudah sangat kaya raya. It's very rich. You can have condominium. You can punya macam-macam. Kalau ada sige kekayaan. Tapi memang setara dengan tanggung jawab moral sebagai seorang dokter. Karena istilahnya begini. Teman saya ada yang beragama Kristiani. Dia orang Amerika. Dia bilang begini. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dokter dan orang-orang bekerja di benar kesehatan. Itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Oke, when I hear that. Oke, that makes sense. Masuk akal karena. Maksudnya tangan Tuhan itu bukan tangan dari langit. Tangan terus keluar dari langit. Terus enggak-enggak gitu. Maksudnya. Through them. Melalui ilmunya, praktiknya seperti itu. Menyelamatkan kemanusiaan. So it's very good to be a dentist. Kalau yang kalian jurusan sastra Jepang. Dokternya nanti itu dokter di bidang bahasa. Menjaga hubungan baik antara Jepang dengan Indonesia misalnya. Why not? Kalian bekerja nanti di hidupan besar Jepang yang ada di Indonesia. Why not? Kenapa tidak? So that's the right job for you. And ini ada MT. This is MT spot in here. Nah, ini kalian nanti yang ngisi ini. What is the right job for you? Ada ini. Salah seorang pengusaha yang memiliki sebuah hotel besar di Sumatera Barat. Dia justru lulusan pendokteran. Tapi dia berhenti jadi dokter. Atau setelah menjadi pengusaha malah justru berhasil dia. Nah, seperti itu. We cannot compare. That's the right job for you. Jangan di compare. Ada yang jurusan, awalnya jurusan kimia, ternyata menjadi seorang ustazah. Kita nggak pernah tahu ya, what will happen in the future. Things change and you will find different interesting situation that might trigger the way you think about your life. Karena the most important thing is that how to make your life meaningful and useful for people around you. Even just for a small thing. Meskipun hanya dari hal kecil, tapi kalau kita memberikan manfaat, it's a lot better, right? So, this is your job. Nanti bisa kalian gunakan ini. Ini salah satu soal nanti akan muncul di UTS. Jadi, di detik kita tanggal 12, bukan 12 ya. Kita sekarang tanggal 1 November, UTS kita minggu 9, tanggal 15 November. Berarti bentuk UTS-nya adalah kita akan pakai zoom seperti ini. I will talk to you in English, and you will try to give response to me directly in English. Berarti itu. Oke, jumlah kalian nggak banyak. Jadi bisa, bener-bener satu setengah jam itu bisa. Satu orang itu cuma 5 atau 10 menit lah. Nggak terlalu banyak. Seperti ini, misalnya contoh ya, let's say, Muhammad Ilham Zalfi. What do you want to be in the future? What is the right job for you? Seperti itu. Why do you want to be like that? Nanti ada 5 pertanyaan seperti itu ya. So, that's going to be interesting. Is it okay if we do our UTS like that? Anyone want to say something? Nggak apa-apa kita? Okay, sorry. Okay, good. All right. Okay, so looking for job. The next one is looking for a job. This is about, wow, okay, this is interesting. I remember my condition when I look for a job after I graduate. That's all right. That's part of the process. Bagian dari process. Jadi, jangan apa ya. Tidak semua orang punya jalur yang sama. Ada yang tamat kuliah langsung dapat. Ada yang masih berproses sebulan-dua bulan. Tapi mudah-mudahan semua yang tamat dapat pekerjaan langsung. I mean, looking for a job, look at this picture. Picture number one, picture two, picture three, and picture four. We have list of vocabularies right over here. As you can see, ada bulletin board, classified advertisement, ad. Ini ad, iklan. Ada setelah classified. Classified ini kira-kira maksudnya apa ini? Classified advertisement. Iklan yang apa ini? Pernah dengar? Classified advertisement. Iklan yang apa ya? Khusus itu, spesifik. Spesifik untuk membaca tertentu. It's classified. Number three, employment agency. Ini employment counselor, entry level, experience necessary. Nah, employment agency ini adanya di, kalau yang saya lihat di US ya. Misalnya kalian tamat wisuda, kalian mendaftar di sini, employment agency. Nanti agen inilah yang akan menemukan kecocokan antara profil Anda sebagai calon pencari kerja dengan pekerjaan itu. Perusahaan. Misalnya perusahaan mencari lulusan ini, ini, ini. Lulusan masyarakat Jepang misalnya yang sudah bisa di level Jepangnya, apa, di level ini misalnya kan. Kemudian IPK-nya harus sekian, gendernya, baik laki-laki atau perempuan, kemudian punya pengalaman dalam organisasi, contoh. And then, the employment agency will contact you. Do you like to work in that company misalnya? Boleh. Tapi ada kontrak, nanti ada license namanya itu, kontraknya seperti itu ya. Jadi, nanti employment agency akan mengirimkan semacam informasi kepada calon penerima kerja. Kalau di kita istilah outsourcing itu kalian nanti jangan ikut outsourcing ya. Outsourcing itu begini, kalian mencari pekerjaan, mereka yang akan membantu kalian masuk di sebuah pekerjaan. Di Jakarta itu ada outsourcing, saya lihat perusahaan-perusahaan asing. Kemudian dalam sebulan itu kalian akan dipotong gajinya 10-15% untuk agen yang outsourcing tadi. Itu kan sayang sekali ya. Avoid at all cost. In very, namanya outsourcing. Biasanya outsourcing itu kayak pekerjaan yang menjadi cleaning service, CS, atau yang bagian front line officers misalnya, itu ada yang outsourcing. Entry level. Ini entry level. Pernah dengar istilah entry level? Belum pernah dengar ya? Belum. Entry level ini maksudnya kalian tamat wisuda, melamar kerja, berada pada posisi karyawan baru, seperti itu. Entry level. Tapi karyawan baru belum punya pengalaman juga itu entry level. Beda kalau dia karyawan baru, tapi pindahan dari perusahaan yang lainnya, maka itu bukan entry level. Bisa saja dia menerima tempat kerja baru langsung menjadi manajer, atau executive manager. Why not? Karena pengalaman dia tempat yang lama. Karena perusahaan yang baru tidak mau buang-buang waktu dan tenaga, serta energi untuk memberikan kesempatan entry level lagi untuk orang yang sudah pengalaman. Experience necessary. Pengalaman penting ya. Help wanted sign. Help wanted sign ini tanda harus minta bantuan. Biasanya pekerjaan yang berbau lapangan, biasanya no experience required. Kalau di entry level. Tapi kalau nanti posisinya adalah bagian pimpinan dari lapangan tersebut, maka memerlukan experience gitu ya. Oke. So, number 14. Position, post, recommend, recommendation, seek employment, telephone interview, and word of mouth. Kalau word of mouth ini, istilah lain dari mulut ke mulut. Word of mouth. Jadi misalnya perusahaan itu menjadi karyawan, word of mouth. Oke, now you already know this list of vocabularies, and we are about to see this picture. Picture number one. What is he doing? What is he doing? Dia lagi ngeliatin apa ini? Dia ngeliatin ini. Help wanted here. And help wanted. I think it's his calling the number in the newspaper. We'll lihat nomor yang ada di koran ya. Telephone interview, sir. Telephone interview, oke. Good. Yeah, that makes sense. Telephone interview. And what about this one? Make an inquiry. Make an inquiry. Ini maksudnya kalian menelpon, misalnya menelpon kremedia, atau menelpon toko buku, lalu kalian bertanya, apakah buku berjudul ini ada di sana? Nah, itu make an inquiry. Sama juga dengan ini. Ada iklan di koran, di lingkarinya yang iklan di koran tersebut, lalu kemudian ditelepon. That is known as making an inquiry. Oke, ujung-ujungnya nanti pasti berupa telepon interview, oke. Ketika kalian diinterview di wawancara melalui telepon. Number two, we have here. What's going on? What happened? Employment agency. Yeah, this is employment agency. I think, no, no. I think employment agency is number three. Yeah, job listings. This is employment agency. Kalau yang nomor dua ini, kayaknya ada topi ini deh. Ada turkey meat. Ada orang yang masak pakai ini, topinya gini. Ini kan biasanya chef ini. Chef ini kayaknya kasir ya, Nila. Cashier. Berarti yang cocok apa itu? Word of mouth, sorry. Word of mouth, yes. Word of mouth. Jadi, mereka ketemu dengan kasir. Kasirnya bilang, oh, di situ ada tuh mereka lagi cari pekerjaan gitu. Sama-sama, ya kan. Jadi, kasirnya yang memberitahu kepada orang ini. Word of mouth, yes. That's correct. And three. Three is employment agency. He met with employment counselor. Counselor, ini maksudnya yang memberikan jasa pelayanan di bidang employment. And picture number four, we have. What is this? Experience necessary. Experience necessary, yeah. Jobs available. Yeah, there might be possibilities. Experience necessary, or Experience necessary. Ini N atau no ini. I think it's possible for that. Pengalaman necessary ini maksudnya pertimbangannya lebih bagus kalau ada pengalaman di bidang itu. Karena biasanya kalau orang yang diterima, orang yang belum memiliki pengalaman, biasanya akan butuh waktu lama untuk berproses di perusahaan. Biasanya ya. Karena itu gunanya kalian nanti magang. Apakah ada magang di kuliah nanti? Magang atau KKN namanya? Ada, Zer. Ada? Ada, ada magang. Ada, Zer. Sudah, sudah prepare di mana magang? Belum, Zer. Belum, Zer. Belum, oke. Tidak tahu nih apakah magangnya online atau on the spot. Pilih tempat magang yang make you comfortable ya. Dan memang memberikan kesempatan, pengalaman untuk melakukan pekerjaan. Kalau saya dulu magang di Departemen Luar Negeri di Jakarta. Nah, kalau kalian punya teman atau kakak senior alumni yang bisa dikontak kalau omni sasala Jepang, UBH, bisa kerja di Gerutan Besar Jepang yang ada di Jakarta mana itu ya? Ini ke Jakarta Selatan ya ada Gerutan Besar, kemudian atau di bagian lembaga pendidikan bahasa Jepang atau di bagian telekomunikasi yang membutuhkan bahasa Jepang. So, try it. It's very good. Karena itu menambah nilai poin di samping ijazah dan transkrip nilai. Magang itu kesempatan emas. Mencari ilmu dan pengalaman selain ilmu yang didapat di kampus. It's good. Status sebagai mahasiswa itu benar-benar harus dimanfaatkan ke kesempatan yang menambah potensi dan skill kita. Number four, it's word of mouth. Word of mouth as well. Ini juga mulut ke mulut. Orang ini bilang, oh ini we incorporation, job openings. Bila yang bilang. Sebenarnya koneksi itu disebut dengan bahasa lainnya orang dalam, tapi makna orang dalam di sini kayaknya tidak bagus ya. Kayak calo. Dia yang bilang, oh di situ ada itu. Enggak. Sebisa mungkin, try to get a job because of your potential and because your credibility. Kenapa? Karena makna orang dalam itu nanti yang justru memanfaatkan keberadaan kalian di tempat kerja. And that's not going to be very good. Let people hire you because you can. Okay. That's my, I remind you about that one. Ambil skill sebanyak-banyaknya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, buktikan dengan ijazah, serta transkrip nilai, dan pengalaman organisasi, serta magang. Kalau masalah pekerjaan, penghasilan, itu sifatnya turunan. You will get that one day. So the next one, this is looking for a job. Next week, we will talk about finding a job. It's related to the specific job. Sekarang kita masuk ke dialog for everyday use by Deanne Currie. This is short situational dialogues for students of English as a foreign language. Ini dari bukunya saya ambil, saya kutip. Contoh, dialog 15. Asking directions. Ada Marilyn, ada Nancy. Who wants to be the Marilyn? Silahkan, siapa yang mau jadi Marilyn? Ada siapa yang mau? One, two, two, three. BDLV. Boleh, sir. BDLV sama siapa yang mau? Kedua. Siapa yang bisa sebut aja namanya? Si ini aja lah. yang belum pernah itu Alexander Rivera. Ini, Alexander Rivera, are you a girl or a boy? A boy. A boy. And your picture is a girl? I don't know. I don't understand. Volunteer. Oh, gitu. You like anime, right? Gak. Ini bisa, kalau bagi orang ini, orang luar negeri ya, kalau di Amerika itu bisa gender bias. Gender bias. You know gender bias? Like transgender? Bukan transgender, bukan. Transgender itu memang yang udah jadi ya. Transgender udah ganti ya. Ini maksudnya, apa ya, kayak originally laki-laki, tapi menyukai fitur-fitur pernah-pernihnya perempuan. Makanya itu disebut gender bias. Kalau di Indonesia, ya, I don't know. That's why I'm asking. Wow, you like this one. Yeah, the picture is cute though. It's cute. But people will have in mind, you want to be like this, or you are too obsessed with this. Dua itu kemungkinan. Obsess. Obsess itu misalnya gini, ada gambar di tempel di kamar, semuanya. Terus di HP wallpapernya juga begitu. Kalau ngomong, tiba-tiba nyeletuk tentang itu. Nah, itu obsess. Dan itu gak sehat ya. Oke, that's I remind for everyone yang misalnya suka kepada something lah, gitu kan. To obsess, that's not going to be good. Karena efek sampingnya adalah kita akan, apa ya, kalau dalam ilmu psikologi itu namanya kita akan terlepas dari dunia dunia nyata kita, gitu loh. That's obsesi itu maksudnya you put diri-diri itu nempel ke dia. Ini bukan Alexander, Alexander enggak. It's just masking, bukan. Ada yang ego ekstrim, beyond that, bahkan menjalani hidup seperti karakter yang dia suka, gitu loh. Itu juga gak bagus. Oke, kita coba Alexander Rivera and siapa tadi? Sama? Dia, sir. Dia, oke. Oke, silahkan. Marilyn, NNC. Excuse me, could you tell me which way Dabson's bookstore is? Yes, it's that way. You go to blocks, then turn left. It's on the corner up side the post office. Thanks. I've only been in town a few days, so I really don't know my way around yet. Oh, I know how you feel. We moved here a year ago and I still don't know where everything is. Oke. Alright, thank you, Vidya and Alexander Rivera. Ini, kita fokus ke penggunaan bahasa ya, ekspresi. Pertama, ada street noises. Street noises, bayangkan dia di jalanan yang bising. Then, Marilyn, ini penting ini ya, kalau dalam bahasa Inggris, kepada orang asing, kita bilang, excuse me. kita nggak bisa bilang good morning, nggak bisa, nggak cocok. Orang asing, kalau good morning itu dia greetings, maknanya kita mengharapkan hal yang baik pada lon bicara. Hi there, good morning, good afternoon, good evening, seperti good. Kata-kata good, bagus, jadi mengharapkan orang lain harapan yang positif. Sama maknanya dengan selamat pagi, selamat. Jadi paginya selamat. Kalau orang asing, excuse me, jadi dibahasnya di sini ada istilah language notes. This is also good for you to know about this one. Ada istilahnya, could you tell me, could you tell me an alternative and slightly softer version of can you tell me? Jadi, slightly softer ini maksudnya lebih sopan. Excuse me, could you tell me which way Dobson's bookstore is? Okay, notice that in the indirect question, pertanyaan tidak langsung, the subject precedes the verb. Seperti ini, which way? The reverse of the word order in the direct question, which way is Dobson's bookstore? Ini namanya indirect question. Which way Dobson's bookstore is? Kalau misalnya saya ingin bertanya tentang Alexander, misalnya, kepada Vidya, excuse me, could you tell me where Alexander Rivera is? seperti itu. Jadi, is-nya di belakang. Jadi, seharusnya kan, seharusnya, which way is kalau which way which way Alexander Rivera's home address is? Misalnya, alamat rumahnya misalnya. That's one thing. Okay, so that's the way how could you tell me ini sopan ini. Pakai ini. Jangan, can you, kalau sama teman, can you help me please? Boleh. Kalau kepada stranger, you should remain polite. Karena pernah ada di situs mana, itu pernah saya baca orang-orang Jepang, dia pergi liburan ke Perancis, pulang dari liburan, pulang dari liburan Perancis, tiba di rumahnya di Jepang, mereka stress, depresi, seperti itu. Karena shock, shock budaya. Karena di Perancis, orang tidak akan sama dengan budaya di Jepang. That's very different. Jadi, semakin kita explore berbagai macam tempat di dunia, kita akan semakin tahu, okay, flexibility is important. Kita fleksibel dalam hal tertentu which is very important. Kalau tahu caranya. Kemudian, post-service, a compound noun with a principle stress on the first word. Post-service, post-service, stress ini, principle stress penekanan. Ini jawabnya, I don't know my way around to go to various places. Sama dengan, I don't know how to find things. Ini idiom ini, I don't know my way around. Okay, seperti ini. Thanks, I've only been in town a few days, so I really don't know my way around yet. Kalau secara literal ini maknanya, saya nggak tahu puter-puter dekat sini. Itu, itu persenisannya. Jadi, maknanya sama, I don't know how to find things. Berarti jujur nih, similarly, I've only been in town a few days. Kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Jangan, kita mencoba, mencoba menolong, tapi kita menolong dengan ketidaktahuan kita, berarti sama kita dengan memboongi dia. Lebih bagus, kita bilang, I'm sorry, I don't know, I've never been there. Oh, I'm just a visitor here. Can you ask for someone else? I don't know, I'm sorry. Nggak apa-apa. Lebih bagus, jujur kayak gitu daripada dia teman-teman tersesat. Kemudian, I know how you feel. Ini juga indirect question. Difers from a direct question, how do you feel? It has the word order of a statement rather than a question. The subject wholly precedes the verb and the interrogative do is omitted. I don't know where everything is. Jadi kalibannya diganti, I don't know how you feel. Again, an indirect question where everything is has the word order of a statement with subject preceding the verb rather than of the corresponding your question. Where is everything? Jadi, ketimbang dia dikulis, I don't know where is everything. Jadi, I don't know where everything is. I know how you feel. Ini kalau orang English speakers yang bicara seperti ini ke kalian nanti ini, I know how you feel berarti dia mencoba memahami situasi yang sedang kita alami. Oh, I know how you feel. Ini menunjukkan salah satu sifat sympathy or empathy. Kita berempati kepada yang dialami orang lain. Oh, I know how you feel. Oh, saya tahu perasaanmu gimana. We moved here a year ago and I still don't know where everything is. seperti itu. So, it's going to be good for you. All right. I'm sending you again the link to the attendance field. Silakan diisi. Jangan sampai lupa. Ada beberapa yang apa namanya di absen sebelumnya itu. I stop share di sini. Materi kita rasanya sudah cukup sampai di situ. Ada beberapa link sebelumnya seperti dadang. Mana dadang? tadi dadang muncul sekarang enggak lagi. Oke, ada dadang tadi itu tiga meeting di hari yang sama ada yang isi absensi. Nah, itu juga enggak boleh ya. So, please let me know. Kalau misalnya ada kesulitan, let me know sebelum perkulian dimulai. Supaya di Google scholar nanti, sorry, di Google form bisa saya kasih tanda izin misalnya atau ini sakit atau apa. Dengan sehari sudah berlalu baru saya dikasih tahu jangan. Karena itu nanti terkesan lupa dengan jadwal perkulian. Oke, so, ini yang ngambil English Conversation 2 memang sebebanyakin ya. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, dua belas. Oke. Alright, so, I think that's for our meeting for today. is there any question, ada pertanyaan? No, so. No, okay. Right? Okay. Because there's no question, apa berarti kita kelasnya sampai di sini cukup jam sembilan lewat sepuluh, sekarang jam sembilan lewat lima. and thank you for joining with me in this classroom today. Untuk feedback videonya masih saya kerjakan, I try to spare my time to do it and I'll see you again next week masih di unit lapan, fokus ke dua topik lagi, subtopik lagi dan minggu depannya, minggu depannya tanggal, tanggal berapa itu? 15 November kita akan ujian tengah semester directly speaking in English like this, to be online and when we when we do our UTS please turn on your video yeah, turn on your video so that I know your expression when you speak karena conversation runs well when your opposite speaker knows your facial expression that's the key kalau kita berkomunikasi lawan bicara lawan bicara harus tahu ekspresi wajah kita kalau tidak nanti kita gak tahu nih lawan bicara apakah dia sedang marah atau sedang ngantuk atau mungkin sedang lapar misalnya so we need to know I need to know your facial expression when you speak every student will have different question akan punya pertanyaan yang berbeda so it's not going to be difficult it will relate to what you have learned so far itu tentang UTS kita jadi tidak tidak ngirim-ngirim video kita langsung online di Zoom UTS oke so thank you for joining with me I'll see you again next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a good day have a good day good morning thank you sir you're welcome thank you 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 Terima kasih.